Kidung Wahyu Kolosebo Tapi sebelum kita simak videonya alangkah baiknya, silahkan tekan tombol subscribe dan lonceng supaya selalu mendapatkan notifikasi video berikutnya dari kami. Mohon simak videonya sampai selesai dan jangan disekin, supaya pemaparan kali ini tentang pencipta Kidung Wahyu Kolosebo tidak lagi menjadi salah dalam menyikapinya. Pembahasan kali ini yaitu, Proses Sri Narendra Kalaseba dalam menciptakan Kidung Wahyu Kolosebo. Siapa yang tak kenal dengan lagu Kidung Wahyu Kolosebo? Kidung Wahyu Kolosebo, sebuah tembang bergenre Kidung yang mengandung unsur filosofi, teologi, human interest, syairnya tidak lekan di makan zaman, dan sakral. Lagu tersebut sering dibutar untuk back sound banyak acara seperti pengajian, kebudayaan, atau acara-acara sakral lainnya. Akan tetapi masyarakat kini kurang mengetahui siapa penciptanya. Kali ini saya akan mengajak mengetahui Sri Narendra Kalaseba budayawan milenial asal desa Karangwuni, kecamatan Weru, Sukoharjo inilah pencipta lagu Kidung Wahyu Kolosebo. Sri Narendra Kalaseba menciptakan Kidung Wahyu Kolosebo memakan waktu tidak singkat, ia butuh waktu sekitar 8 tahun. Sejak 2004 hingga 2012, akan tetapi sempat mengendap 2 tahun, karena Sri Narendra Kalaseba tidak ingin mempopulerkan kepada halayak umum. Namun setelah Sri Narendra Kalaseba dirayu oleh seorang seniman, akhirnya Kidung Wahyu Kolosebo dilaunching pada tahun 2014. Dikatakan Sri Narendra Kalaseba setelah dilaunching dengan biaya sekitar 60 juta rupiah untuk pembuatan video klip, mencetak 40 ribu keping CD, dan lain-lain. Pemasaran Kidung Wahyu Kolosebo sempat seret atau tidak laku. Penjualannya di wilayah pesisir Jawa Tengah, sebagian perbatasan dengan Jawa Timur, serta Cirebon. Selama 3 tahun yaitu 2014-2017, penjualan sidik Kidung Wahyu Kolosebo hanya laku 3 ribu keping, dengan harga satuannya 10-15 ribu rupiah. Pada tahun 2017 menjelang bulan Ramadan, ada seseorang yang memborong semua sidik Kidung Wahyu Kolosebo sebanyak 37 ribu keping. Dan tahun 2018 pelan-pelan Kidung Wahyu Kolosebo mulai viral dan akhirnya booming. Dinyanyikan dengan berbagai versi, oleh para penyanyi yang sudah punya nama ataupun seniman murni, kata budayawan Sri Narendra Kalaseba di kediamannya di Werus Sukoharjo. Di dunia media sosial, tembang Kidung Wahyu Kolosebo ditulis oleh orang tak bertanggung jawab, bahwa Kidung Wahyu Kolosebo adalah ciptaan wali somo. Kanjem Sunan Gunung Jati, Sheh Siti Jenar, Kanjem Sunan Kalijaga, dan lain-lain. Meski begitu, Sri Narendra Kalaseba saat dikonfirmasi, selalu mengatakan bahwa dirinya tidak marah. Tidak jengkel, tidak akan mempermasalahkan secara hukum, selalu memaafkan, dan disenyumin saja. Dalam kesempatan ini, Sri Narendra Kalaseba bermaksud meluruskan sejarah, bahwa tembang Kidung Wahyu Kolosebo adalah ciptaannya, karena terinspirasi ajaran wali somo. Saya selalu menolak, apabila ada pihak-pihak yang menginginkan konser, menyanyikan tembang Kidung Wahyu Kolosebo dengan imbalan yang fantastis. Ini bukan soal uang, tapi soal kehormatan, kata beliau Sri Narendra Kalaseba. Begitulah proses Sri Narendra Kalaseba dalam menciptakan Kidung Wahyu Kolosebo. Semoga pembahasan kali ini bisa membuat semuanya bijak dalam menyikapi siapa sesungguhnya yang menciptakan Kidung Wahyu Kolosebo tersebut. Terima kasih untuk semuanya karena telah menyimak pembahasan kali ini sampai selesai.